Proyek pembangunan di Ibu Kota Negara, IKN, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, terus dilakukan. Terbaru, sekiranya tiga proyek jalan tol bakal dibangun di Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, sebagai akses menuju dan dari Ibu Kota Negara, IKN. Menurut Kepala Bagian Kabak, Pembangunan Sekretariat Daerah Setda PPU Niko Herlambang, proyek untuk penopang akses jalan tersebut telah ada yang mulai pengerjaan fisik. Niko menyebut, untuk pembangunan tahap pertama, tol yang akan dibangun yakni tol penghubung dari Jembatan Pulau Balang ke Kawasan Industri Karyangau, dengan nilai proyek sebesar Rp2 triliun. Selanjutnya, pembangunan jalan tol menuju istana dari Bandara VVIP di Kelurahan Desik, dan terakhir, jalan tol penghubung antara Bandara VIT dan Jembatan Pulau Balang. Proyek pembangunan jalan tersebut diungkapkan Niko, akan beriringan dengan pengerjaan Istana Negara. Hal itu sehingga penggunanya juga bisa dilakukan pada 2024 mendatang, bersamaan dengan penggunaan Istana Negara. Selanjutnya, selain jalan tol, akses jalan di IKN juga terus dibangun, seperti jalan dari Uchi menuju akses ke Simpang Tiga Riko dan akses menuju Pulau Balang, juga tengah berproses. Pengerjaan fisik untuk jalanan penghubung ini juga telah ada yang mulai dikerjakan. Untuk diketahui, anggaran pembangunan jalan ini sebesar Rp264 miliar, bersumber dari APBN. Di lapangan saat ini pembangunan fisik untuk jalan di IKN dari Ichi menuju Simpang Tiga Riko, kemudian akses ke Pulau Balang, sudah mulai dikerjakan fisiknya senilai Rp264 miliar, sambungnya.